Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kelesan Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 Bahasa Indonesia dari buku Kurikulum Merdeka di bab 2 Buku Jendela Dunia. Di halaman 32-33 kita akan membahas Majas. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita bahas mengenai Majas, namun sebelumnya Kak Rina mau mengingatkan bagi yang ingin les Bahasa Inggris bersama online Keles 1-on-1 dengan Kak Rina, bisa tanya-tanya lewat DMIG atau bisa juga lihat formulir pendaftaran untuk paket kelas yang ada ya. Linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai adik-adik, sudah ada yang tahu Majas adik-adik? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah metafora, personifikasi, dan hiperbola. Kita pelajari masing-masingnya ya. Pertama metafora, ini adalah Majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contohnya, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Si jago merah karena disebut jago merah karena dia berbahaya bisa melahap ya, bisa melalap sesuatu yang dibakarnya. Lalu personifikasi. Adalah Majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contohnya, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Nah, radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Ya, itu personifikasi. Lalu ada juga yang hiperbola. Ini adalah Majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksudnya. Contohnya, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Ya, ini berlebihan banget ya dikadik ya. Nggak mungkin kita bisa lari secepat kilat. Tapi saking cepatnya, kita mengumpamakan cepatnya itu secepat kilat ya. Jadi berlari secepat kilat atau cahaya petir bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Ya, itu ketiga Majas yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan membahas jawaban dari pertanyaan latihan gaya bahasa satu. Tentukan Majas dari kalimat berikut. Apakah hiperbola, apakah metafora, atau personifikasi. Ya, nomor satu. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun pakrusa. Nah, kalau ini dia hiperbola ya. Jadi melebih-lebihkan. Ya, jadi suara kita kan nggak mungkin juga menggelegar ya. Nah, ini hiperbola. Kita jawab di sebelah kanan. Yang kedua, wajahnya tampak seputih kapas. Nah, kalau ini kiasan ya, atau metafora. Ya, putihnya seputih kapas. Padahal nggak mungkin seputih kapas. Tapi kita mengumpamakan. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Nah, ini membanjiri ya. Nggak mungkin banjir ada di mata. Jadi ini hiperbola. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Ini personifikasi. Seolah-olah dia melambai seperti manusia. Kelima, pak singa, si raja hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Ya, ini si raja, si raja hutan. Ya, ini termasuk metafora. Dan keenam, pikirannya menari-nari. Teringat pesan ibu tadi pagi. Ini menari-nari seperti manusia. Jadi kita pakai personifikasi. Untuk yang kedua. Latihan bahasa, gaya bahasa kedua. Tuliskan arti kata yang digaris bawahi. Nah, sekarang kita kebalikannya ya. Kita diminta untuk menentukan artinya. Yang pertama, penduduk diminta untuk segera mengungsi saat gunung sinabu memuntahkan isi perutnya. Maksudnya memuntahkan isi perut itu dia mengeluarkan lava ya. Jadi gunung itu kalau berapi, sedang aktif, dia mengeluarkan lava. Nah, majasnya adalah memuntahkan. Lalu, Kedua, buku adalah jendela dunia. Membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru dunia. Jendela dunia itu maksudnya sumber ilmu ya. Lalu, mentari pagi menyapaku hangat lewat tirai jendela kamarku. Ini maksudnya menyapaku dengan menyinari. Lalu, hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh. Nah, ini copot jantungnya itu maksudnya kaget. Sebagai anak satu-satunya, Ali menjadi anak emas. Anak-anak emas itu ibaratnya seperti anak kesayangan. Yang keenam, melihat bahaya mengancam, ia langsung mengambil langkah seribu. Ya, langkah seribu itu segera menjauh cepat-cepat ya, menghindar. Nah, untuk pembelajaran kita tentang majas sudah selesai ya, dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, yang mau oles bahasa Inggris bisa tanya-tanya dulu lewat DMIG. Atau bisa juga lihat formulir pendaftarannya ya, di link formulir atau GIFOM-nya. Untuk link-nya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Saat ini, kita subscribe dulu yuk. Klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.